Sidang pra-peradilan dengan tersangka mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pembacaan permohonan pra-peradilan dari Kuasa Hukum Jero Wacik. Dalam permohonannya, Kuasa Hukum Jero menyampaikan berbagai kejanggalan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Menurut Kuasa Hukum, penetapan tersangka Jero bermuatan politis. KPK dinilai melampaui tugasnya dengan meminta surat kepada Presiden SBY untuk menanggukkan Jero Wacik sebagai anggota DPR terpilih. Dengan ditemukannya kejanggalan tersebut, maka Kuasa Hukum meminta hakim mencabut status tersangka Jero Wacik. Karena ini materi permohonan kami adalah pada penetapan tersangka yang tidak memenuhi kaedah kuhab kita. Kami akan minta ke pakar pengadilan atau hakim tunggal ini untuk menyatakan penetapan tersangka bagi JW baik yang ketika yang sebagai Menteri SDM dan Menteri Pariwisata dan lain-lain itu ditolak. Terima kasih.